Ok, halo semuanya, selamat petang Jadi pada video kali ini aku nak buat reaction aku dan juga pendapat aku tentang Yamaha Exciter 155 ni lah Jadi untuk pengetahuan anda semua Di Vietnam, Yamaha telah melancarkan model baru mereka Yaitu model Yamaha Exciter 155 VVA Jadi sebenarnya aku dah buat video ni Tapi masa tu aku tak ingat berapa lama dah video tu aku buat Korang boleh cek dekat ni Ada link dekat atas video ni, korang boleh klik dekat atas situ Ok, pada video kali ni kita tengok daripada laman web rasmi Yamaha V6 Model yang telah diluncurkan ataupun telah rasmi dikeluarkan pada Yamaha V6 Pada hari, pada tarikh 29 Disember 2020 Ok, jadi apa yang korang nampak sekarang dekat screen adalah Ini dia, dia punya poster Ok, so mungkin kita pertama kita pergi ke spesifikasi dulu Sebab untuk spesifikasi ni kita belum tahu lagi masa yang ada leak hari tu kan Bocoran-bocoran yang pernah saya ceritakan lah Jadi ini aku tengok dekat yang lama nombor web rasmi Yamaha V6 Ok, Yamaha V6 Dan kita tengok sini, ini untuk spec Jadi dia ada dua variant Ok, satu yang variant ataupun model yang keyless Iaitu yang premium edition Dan juga satu lagi yang model Yang model conventional yang guna kunci biasa lah Yang guna kunci magnet tu lah Ok, jadi spesifikasi engine dia dia Jadi betul engine dia sudah VVA Tapi dia punya cam adalah masa jenis single overhead cam Ok, dan tentu saja masih single cylinder ataupun cylinder tunggal Dan juga kapasiti dia ni Kapasiti dia ni menaik Dan betul assumption aku sebab Engine yang dibina oleh Yamaha untuk yang mempunyai teknologi VVA Memang hampir semualah engine yang ada VVA ni untuk Yamaha Semua kapasiti cylinder dia ni Ataupun kapasiti engine dia ni adalah sebesar 155 cc Ok Namun yang kita tengok gabar-gabar gembiranya lebih baik ialah Dengan adanya VVA ini dan penaikannya jumlah kapasiti engine Jadi dia punya horsepower sekarang naik kepada 17.7 horsepower Kalau anda tengok dekat sini dia punya top figure pun dah naik Dan dia punya gear Sekarang untuk Yamaha Exciter 155 ni Kita tak tahu lagi nanti dekat Malaysia dia panggil apa Tapi untuk yang Exciter 155 ni Sudah diberikan ataupun sudah dimasukkan 6 gear Ok, 6 kelajuan 6 kelajuan gear Jadi dia ada 6 gear Sebab benda ni beramai Pengguna-pengguna Yamaha Exciter ataupun Yamaha VINZR Hampir di seluruh Asia Cukup komplain lah dengan masa tu Yamaha yang memberikan Atau memasukkan 5 speed Atau 5 kelajuan 5 speed kepada gear dia Atau transmission gear dia kepada Yamaha VINZR lah Dan akhirnya Yamaha mendengarkan input-input daripada masyarakat Yang masyarakat pula Pengguna-pengguna Yamaha VINZR termasuk aku juga hari tu Korang boleh cek video yang ke atas dan sini Sebab aku pun komplain rasa 5G ni agak kurang sikit Sebab ada lagi potensi yang mungkin Moto2 boleh lagi keluarkan lah Ok Dan juga sekarang untuk chassis dia ni Chassis untuk Yamaha Exciter 155 ni dia dah berubah Dia totally new Ok, jadi dia punya chassis dah berubah Brake hadapan dia sekarang sudah improve dan upgrade Jadi dulunya ni dulu ada satu piston je Ok Satu piston brake caliper dah hadapan Tapi sekarang dia sudah upgrade menjadi dua piston caliper Ok Sebab ramai orang komplain Brake dekat VINZR ni agak kurang sikit lah Dia punya cengkang apa Dia punya gigitan Brake tu lah Brake pressure ataupun feel dia dan juga Brake performance dia agak kurang lah Tapi diharapkan dengan ada dua piston ni Sepatutnya lebih baik lah Performance dia lah Ok Untuk size style ya Hadapan dan bakar masih kekal dengan sama Yaitu 9080 dan juga 127 berarti dia tak ada perbezaan sangat Mungkin ini masih model yang pada size saya Model size saya model pada VINZR V2 lah Berat dia adalah 121 kg Mungkin aku rasa dia lebih berat sedikit Kalau aku tersedap Yamaha punya model sebelumnya ni Untuk yang model VINZR Kalau aku tersedap dalam 116 kg lah Tapi sekarang dia dah naik jadi seberat 121 kg Dan yang menariknya juga untuk fuel capacity engine Dapat fuel tank Sorry, fuel tank dia tangki minyak dia ni Sekarang sudah naik menjadi 54 liter Dan juga oil capacity dia ni Aku tak pasti Tapi dia cakap sini adalah 1.10 liter Tapi sebenarnya pada model sebelumnya Untuk yang Maksudnya Yang Y15ZR V2 Dia punya capacity oil dia 1.14 Tapi Orang boleh isi dengan motor tu Untuk fuel Fuel oil capacity Sebanyak 1.1 liter Dengan 1.1 liter Jun lah Ini aku tak pasti Memang kena tengok dulu lah Dia punya Motor cycle dengan Secara Depan mata lah Untuk engine Untuk Yamaha X-X-145 ni Dia sudah dibekakan Ataupun dia sudah masuk Sebab Selalunya lah Untuk engine yang ada VVA Yamaha ni Dia akan ada Assistancy plug clutch Selalunya untuk macam Yamaha R15 Yamaha MT-15 Semuanya ni Dah ada Assistancy plug clutch Sebab Aku rasa lah Engine yang diolong share Yang gudah Yang digunah Yang digunah ni adalah Sharing the same Karakteristik lah Macam MT-15 pun ada Assistancy plug clutch R15 Of course Sebab itu Yang model pertama masuk Yang menggunakan Engine 155 VVA Dan juga sekarang Ada Apa namanya X-X-155 lah Ini tak termasuk Macam model Yamaha X-X-155 Yang aku tak pastilah Yang hanya ada Dekat Indonesia Dan juga Kalau kita serap WR-155 Terangkan segala Apa benda tu Assistancy plug clutch Ok Assistancy plug clutch ni Adalah Sebuah teknologi Ataupun mekanism Yang boleh membantukan Anda Untuk Penarikan Level Clutch tu Jadi lebih ringan Ok Dengan tanpa Ada Apa nama dia Dengan tanpa Adanya Assistancy plug Ni Mungkin Kau nak tarik Level Level Clutch tu Agak sedikit berat lah Tapi Dengan adanya Assistancy plug Assistancy plug Ini Dia boleh membantu Untuk meringankan Meringankan Lagi lah Masa kau nak tarik Kelas tu lah Ok Mode teknologi ni Sebenarnya dah ada Dekat R15 lah Honestly speaking Ok Selepas itu Dia ada Slipper clutch Ok Slipper clutch ni Kegunaan dia Mostly for Track use Sebab Untuk track use Bila Dia fungsi dia Untuk Merendahkan Engine braking Ok Nak rendahkan Engine braking Dan juga Masa kita Downshift Dengan kasar Ataupun secara Agresif Contoh daripada Gear 6 ke Gear 4 Ataupun Gear 3 Anda tak akan Mengalami Namanya Tail lock Belakang Ok Kalau anda Menggunakan Kalau digunakan Conventional clutch Ataupun White clutch Akan ada terjadinya Tail lock Di belakang lah Ok Dan juga Sekarang CCD Sudah berubah Totally berubah Sebab Dia Aku tak pasti Apa sebabnya Tukar CCD ni Sebab dulu Yang dulu Model sebelum ni Yang MF15 ZR tu CCD dah sedap CCD dah sedap Tapi Masa high speed Aku boleh rasa Feel Masa high speed tu Dia agak Dia macam Ada flex Ada Lentapa Dia macam Flexing sikit lah Masa high speed Tak macam RS Kalau RS Masa high speed Dia punya frame Sangat-sangat stiff Sangat-sangat kukuh Jadi itulah Aku rasa mungkin Jadi yang MF15 ZR tu Yang pada MF15 ni Lebih Lebih kuat Dan lebih Recih lah Tapi tu pun Kita kena Check lah Kena test right dulu Macam mana Handling Karakteristik Pada cesis baru ni lah Ok Ni aku nak cakap Tentang yang mungkin Agak sedikit Controversial lah Dia punya reka bentuk Menurut aku Dengan Dengan color GP version ni Sekarang kita boleh Nampak lagi Dengan lebih Dengan lebih Jelas lah Macam mana reka bentuk Menurut aku Untuk secara keseluruhan Reka bentuk motor ni Cantik Serius cantik Mungkin ada beberapa lah Sebab Majoriti orang Bila benda baru keluar Kebanyakan dia orang tak suka Sebab Oh model lama Bercantik lagi Kenapa lah semua Kita just perlu Ada passion je Kita perlu Adaptasi Dengan benda-benda Yang baru lah Macam motor ni kan Mungkin first First impression Memang tak cantik lah Tapi Nanti lama-kelamaan Anda akan terbiasa lah Nanti dia macam Dah Synchronise lah Dengan Mata Oh cantik juga Lama-lama Kalau tengok kan Macam tu lah Jadi menariknya Untuk motor X2155 ni Dia punya Teknologi lampu dia It's a breaking Through technology It's a breaking Through idea Maksud aku Dia ni Sesuatu benda Yang baru adalah Yamaha melakukan Sebuah Invention Dimana mereka Memisahkan Lampu rendah Low beam Dan juga lampu tinggi High beam Dimana Untuk lampu rendah Ataupun low beam Dia letakkan Dekat bagian kepala Jadi fungsi Dekat bagian kepala tu Adalah untuk Menunjukkan Ataupun Untuk menempatkan Lampu rendah dia Ok Tapi Tapi Kalau anda tengok Di bawah Setelah Di bawah DRL Ada macam Sesuatu Space yang Kosong Dimana Situlah Dekat bawah DRL Dekat situlah Dia punya High beam Jadi dia punya High beam Dekat situ Ini Sangat Sangat Innovative Ini Sangat Ingenious Idea Tapi Untuk Saya Itu adalah Sedikit Boleh katakan Macam Redundansi Macam Agak banyak Sangat Nak letak Tempat Dan Sesuatu Dan juga Mungkin Kos untuk Repair Jadi mahal Sebab Ini mungkin Aku tak tahu Untuk kos Repair Maintenance Kalau lampu terosak Macam DRL Terosak Memang Aku kena ganti Sekali Dengan Dia punya Lampu rendah Oke Lampu tinggi Sebab Lampu tinggi Dengan Lampu Lampu rendah Dia itu Dah Depisah Oke Itu dia Seterusnya Juga Untuk Bagian belakang Ini Bagian belakang Aku sangat 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 Suka Sebab Desain Dia memang R1 Serius Desain Dia macam R1 I can say Almost like 70% Macam R1 Sebab Kalau anda tengok Dekat dia punya Tengah-tengah Tengah-tengah Lampu Ada tengah-tengah Lampu Itu Menunjukkan Ada Sharing Karakteristik Dengan R1 Sebab Apa Yamaha Meniru Ataupun Bukan Meniru Macam Cuba Menerapkan Desain Superbike R1 Kepada Untuk Kepada X-SETA 155 Ini Sebab X-SETA 155 Ini Dibuat Khas Untuk Kanonnya Katanya Racing Jadi That's why Dia nak Implement Ataupun Menerapkan Racing DNA Ataupun R-DNA Pada X-SETA 155 Ini Dan aku Sangat-sangat Suka Lampu Belakang Dia Well Good Job Yamaha Well Done I Really Really Like It This Is Good Design Improvement Namun Sayangnya Ini Yang Aku Agak Suka Mat Gat Belakang Fender Belakang Mat Gat Belakang Dia Macam Teruk Sebab Dia Semua Bahan Dia Terbuat Plastik Tak Macam Model Sebelumnya Kalau Model Sebelumnya Dia Gunakan Ada Besi Tapi Untuk Yang Exciter Dia Gunakan Semua Plastik Dia Spoiler Belakang Pun Aku Tak 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 Keserupan Dengan LC Spoiler Yang V2 Spoiler LC Dia Sekarang Dah Killers Dia Dah Killers Maksud Dia Untuk Model Aku Tak Pasti Yamaha Bawa Masuk Model Mana Tapi Yamaha Memberikan Ada Model Yang Killers Aku Rasa Yamaha Maksud Membawa Masuk Model Killers Sebab Berdasarkan Sejarah Yamaha Membawa Masuk Setiap Model Mod Sikal Kebanyakan Dia Membawa Model Yang High Speck Contoh 15ZR Yang V1 Kan Dia Dua Spek Satu Yamaha MX Jupiter MX Satu Yamaha Jupiter MX King Tengok Kalau Tengok Jadi Sejarah Memang Most Of The Time Yamaha Bawa Masuk Model Yang High Speck Tapi Sayangnya Untuk Model NMAX Dia Tak Bawa Yang Ada ABS Aku Tak Pasti Kenapa Mungkin Tak Ramai Sales NMAX Aku Tak Pastilah Dan Juga Kalau Kita Kau Sini Dia Punya Meter Dia Dah Berubah Semua Dia Dah Berubah Dia Dah Lain Sekarang Sebab Dia Ada Dia Ada Ubahlah Perperan Di Meter Jadi Meter Dia Dah Berubah Dan Yamaha Klaim Dia Dah Fix Benda Sebab Yang Model Sebelumnya Agak Susah Kalau Masa Matahari Terang Macam Pukul 12 Tengah Hari Dan Juga Sekarang Yamaha Dia Klaim Bahawa Dia Dah Improv Depan Sebab Ramai Orang Pengguna Pengguna Yamaha 15ZR Pun Dah Complain Sebab Fog Depan Dia Terlampau Lembuk Sebab Senang Kena Maggat Senang Dengan Bagian Depan Motor Senang Macam Bunyi Kotak Kotak Bila Korang Heart Breaking Kalau Di belakang Aku Tak Complain Tapi Tak Pasti Yamaha Kata Sini Dia Ada Increase Dia Punya Height 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 Daripada 90mm Kepada 100mm Akhir Sekali Ini Aku Cukup Mengejutkan Bahwa Dia Punya Redditor Sekarang Jauh Lebih Besar Redditor Untuk Exciter 155 Ini Dia Punya Size Sekarang Jauh Lebih Besar Dan Agak Sedikit Lebar Ini Mungkin Untuk Ini Untuk Compensate Dengan Burst Dan Dengan Increase Sesaran Ataupun Capacity Engine Dia Ini Sebab House Power Dah Naik Top Figure Pun Naik So Memang Dia Nak Improof Lagi Pun Cooling Supaya Dia Tak Mudah Panas Ini Mungkin Benda Yang Paling Sensitif Untuk Orang Dekat Malaysia Sebab Harga Ini Mungkin Kalau Dekat Malaysia Mungkin For sure Dekat Malaysia Jangan Jauh Lebih Mahal Kalau Yang Dekat Vietnam Untuk Model Yang High Spec Seperti GP Edition Harga Adalah 50 Juta Vietnam Dollar Kalau Aku Convert Hari Itu Aku Tak Silap Dalam 8 8 8 8 8 47 Ringgit Itu Baru Vietnam Punya Harga My Speculation Adalah Mungkin Model Ini Akan Dijual Seharga Sebanyak Mungkin 10.500 Mungkin Ini aku tak Pasti Ini aku tak Pasti Mungkin Mungkin Jadi Warna Apa je Yang diorang Bagi Warna Yang diorang Bagi Ataupun Diorang Offer Ada 4 Variant Warna Okey Okey Saya Tak Pasti Lagi Mungkin Macam Macam Kalau Dekat Vietnam Ada Empat Warna Satu Warna Merah Okey Rough Red Nama Dia Kemudian Ada Glossy Black Dan Juga Ada Redish White Dan Yang Special Edition Adalah Yang GP GP Edition Yang Warna Biru Tapi Apapun Aku Suka Reka Bentuk Lampu Dia Memang Ada Ciri Khas Yang Serupa Dengan Yamaha Sebab Yamaha Diorang Tekankan Desain Bentuk Motosikal Exciter 155 VVA Ini Memang Menerapkan Desain Daripada Abang Dia Super Baik Yamaha WZF R1 Jadi Itulah Sebab Kalau Anda Tengok Dekat Sini Dia Bawa Masuk Lagi R1 Dekat Belakang So Mungkin Ini Benda Yang Ditekankan Yamaha Dia Nak Tekankan Ada Nak Bawa Masuk Desain Ataupun Dia Nak Sharing Desain Karakteristik Dengan Yamaha R1 Menurut Akulah Desain Dia Kalau Mereka Bentuk Sebenarnya Masa Selera Masing-masing Tanya Tepuk Ada Tanya Selera Sebab Benda Subjektif Tak Semua Orang Suka Ada Juga Yang Suka Ada Yang Tak Suka Dan Aku Nak Beritahu Juga Nak Terapkan Desain Super Baik Kepada Desain Kapcay Ini Bukan Perkara Yang Mudah Nak Untuk Dia Lakukan Benda Ini Susah Sebab Kalau Nak Tengok Desain Super Baik Dia Besar Dan Juga Agak Sedikit Lebih Kompleks Daripada Kapcay Ok Ok So For Me Apa Yang Yang Maha Buat Ini Is Quite Positive Very Positive Very Positive It's Very Cukup Bagus Dan Banyak Improvement Daripada Muda Sebelumnya Dan Banyak Benda Yang Di Complain Dia Dah Settle Kan Benda Benda Apa Yang Banyak Di Complain Oleh Pengguna Pengguna WF Yang Sebelum Model Sebelum Penyelah Ok So Aku Rasa Itu Sejalah Untuk Kali Ini Boleh Komen Dekat Bawah Berikan Pendapat Anda Tentang Model Yamaha X100 155 Ini Kalau Prediction Aku Masuk Malaysia Mungkin Dalam Bulan Julai 2021 Mungkin Tapi Mungkin Yamaha Sebab Setau Aku Yamaha Pun Dah Melakukan Uji Cuba Dekat Jalan Motor Ini Semenjak Bulan September Kalau Bulan Ogos Aku Tak Ingat Ataupun Bulan Ogos Macam Itulah Mungkin Dalam Paling Awal Mungkin Pun March Itu Dahlah Antimedia Kali Ini Dan Kongsi Komen Kek Bawah Berikan Pendapat Anda Tentang Model Ini Bagus Ketak Boleh Kek Beli Itu Semuanya Tepuk Dada Tanya Selera Tengok Kek Bagaimana Kita Tak Tahu Pasti Lagi Berapakah Harga Yang Yang Yamaha Berikan Ataupun Asking Price Dilah So Kalau Saya Jalan Untuk Video Kali Ini Jika Kalian Semua Suka Video Ini Kalian Boleh Klik Like Button Di Bawah Kongresikan Video Ini Kepada Rakan Kalian Semua Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kigili Supaya Kurang Berlain Konek Dalam Video Berikutnya Oke Selesai Jalan Untuk Video Ini Dan Sampai Jumpa Semuanya Di Video Berikutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai